PT. Kereta Api Indonesia kembali mengurangi perjalanan kereta api jarak jauh dari sebelumnya 28 perjalanan menjadi 44 perjalanan. Pembatalan jadwal perjalanan kereta api untuk mencegah penyebaran virus corona melalui penundaan mudik. PT. Kereta Api Indonesia mengurangi operasional kereta api untuk menurunkan penyebaran virus corona. PT. Kereta Api Indonesia sebelumnya 28 jadwal perjalanan kereta api jarak jauh kini menjadi 44 perjalanan yang dibatalkan. Pembatalan berlaku untuk perjalanan dari Stasiun Gambir, Pasar Senen, dan Jakarta Kota pada tanggal 1 April hingga 1 Mei 2020. Dari 44 jadwal yang akan dibatalkan, ini ada sekitar 27 untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir, kemudian 14 dari keberangkatan Stasiun Pasar Senen, dan 3 dari Stasiun Jakarta Kota. Sementara untuk tujuannya juga bervariasi, kalau untuk jarak sedang, itu ada untuk tujuan Bandung dan Cirebon, dan kalau kita bicara daerah Jawa Tengah, ini ada tujuan Kutu Arjo, Tegal, kemudian Solo, Semarang, dan Yogyakarta. Sementara untuk daerah Jawa Timur, tujuan Jawa Timur, ini ada tujuan Malang, Surabaya, dan juga Blitar. Di beberapa stasiun, jumlah penumpang mengalami penurunan hingga 80 persen. Hal itu untuk mendukung program pemerintah menekan penyebaran virus corona dengan menundang mudik lebaran. Dari Jakarta, Tim Liputan AY News melaporkan.